Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enak. Pemirsa mencegah penyebaran COVID-19 PT Kereta Api Indonesia Persero mewajibkan penumpang untuk memakai masker di stasiun dan kereta api. Mereka yang enggan menggunakan masker atau kain penutup mulut dan hidung, pihak kereta api akan melarangnya dan mengembalikan biaya tiket penuh. Untuk mencegah dan memotos mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, PT KAI khususnya Daub 7 Madiun mewajibkan para penumpang kereta api untuk menggunakan masker. Seperti yang di stasiun Kota Blitar ini, para calon penumpang yang hendak masuk pintu stasiun langsung diperiksa oleh petugas dan diminta untuk mengenakan masker bagi mereka yang belum. Sesuai himbawan manajer Humas Daub 7 Madiun Ikhvan Hendri Wintoko mengatakan, mereka calon penumpang yang tidak bahkan enggan mengenakan masker, maka penumpang akan diturunkan dan pihak KAI akan mengembalikan biaya tiket secara utuh. Pemakaian masker pada saat naik kereta api. Penerapan penggunaan atau pemaikan masker merupakan tindak lanjut instruksi daripada pemerintah pusat bahwa setiap orang yang keluar dari rumah harus menggunakan atau memakai masker atau kain penutup mulut dan hidup. Hal tersebut digunakan adalah untuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang marah terjadi di beberapa tempat. Untuk ini kepada para pelanggan atau penumpang kereta api, tindaknya besok tanggal 12 yang akan berpergian segera dan harus menggunakan atau memakai masker pada saat masuk stasiun. Dan kami imbu kepada para calon penumpang, jika perjalanan tidak terlalu penting banget, kami imbu untuk dilakukan reschedule atau dilakukan pembatalan terlebih dahulu. Sementara itu di pandemi COVID-19 ini, Dalp 7 Madion mencatat adanya penurunan penumpang mencapai 80 hingga 90 persen dan ada sebanyak 30 perjalanan kereta api dibatalkan. Dari Blitar, Toto Kidaryono, KSTV